Bagaimana jika kita memiliki variable dependent yang kategorik? Berikut kita akan bahas tentang regresi logistik. Assalamualaikum Wr. Wb. Saya Arum, dari Prodi Statistika Universitas Islam Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang regresi logistik, definisi, serta persamaannya. Regresi logistik digunakan untuk menganalisis pola hubungan antara sekumpulan variable independent dengan suatu variable dependent bertipe kategorik atau kualitatif. Kategori dari variable dependent dapat terdiri dari dua kemungkinan. Yang pertama, dua nilai dikotomus, seperti iya atau tidak sukses atau gagal dan sejenisnya. Lebih dari dua nilai atau polikotomus, seperti sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju, dan sejenisnya. Tujuan utama dari analisis regresi logistik adalah yang pertama, memprediksi probabilitas terjadinya atau tidak terjadinya suatu event berdasarkan pada nilai-nilai prediktor yang ada. Yang kedua, kita dapat menggunakannya untuk mengklasifikasikan subyek penelitian berdasarkan ambang probabilitas. Dalam analisis regresi logistik, kita mengenal dua tipe model, yaitu model logit dan juga model probit. Model logit didasari oleh Linear Probability Model atau LPM, yang secara sederhana dapat diilustrasikan sebagai berikut. Misalkan terdapat p variable independen dalam model regresi dan didefinisikan sebagai x sama dengan x1, x2, hingga xp. Yang kedua, model LPM merupakan penerapan regresi linear klasik pada respon kategoris atau bertipe kualitatif. Yang ketiga, LPM mengubah regresi klasik menjadi suatu model probabilitas linear dengan persamaan berikut ini. Apabila kita memiliki variable dependen di kutomus, berarti ada dua macam nilai, ya atau tidak, maka y atau pi sama dengan ekspektasi dari y diketahui xe. Merupakan perkalian dari 1 dikali probabilitas ketika y sama dengan 1, ditambah 0 dikali probabilitas ketika y sama dengan 0. Kita akan peroleh pi sama dengan beta 0, ditambah beta 1x1, hingga ditambah beta pxp. Karena berupa probabilitas, kemungkinan nilai y atau pi sama dengan pi terbatas antara 0 hingga 1. Namun, karena gx itu sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1, hingga beta pxp, akan menghasilkan nilai yang mungkin tidak terbatas, karena x bias bernilai kontinu, diskrit, maupun kategoris. Sehingga terkadang nilai pi hasil estimasi LTM-nya berada di luar nilai interval 0 sampai 1. Untuk membuat harga pi selalu berada di antara 0 hingga 1, diperlukan suatu transformasi. Yang transformasi ini akan memetakan fungsi prediktor linear gx dalam unit interval 0 hingga 1. Transformasi tipe ini diharapkan akan mempertahankan struktur linear model dan menghindari nilai peluang di luar interval 0 hingga 1. Bagaimana kita mentransformasikannya? Sembarang fungsi distribusi kumulatif, Cumulative Distribution Function, akan memenuhi kriteria pi sama dengan probabilitas dari beta 0 ditambah beta 1x1 hingga beta pxp. Dengan CDF p dipilih sebelumnya dan beta 1 hingga beta p adalah parameter-parameter yang akan diestimasi. Fungsi p diasumsikan mendekati 0 dan 1. Fungsi transformasi apa yang akan kita gunakan? Kita akan gunakan CDF dari distribusi normal standar, yaitu pz dan suatu fungsi logistik yaitu lambda z sama dengan ez per 1 plus e pangkat z. Dengan pi adalah konstanta 3,14 dan e adalah suatu bilangan natural. Dengan menggunakan CDF normal yaitu pz, didapatkan model probit linear pi, kemudian pi kita inputkan beta 0 plus beta 1x1 hingga beta pxp. Dengan kata lain, kita meng-inputkan persamaan regresi ke dalam fungsi CDF normal standar. Sementara dengan menggunakan model fungsi logistik, diperoleh model logit linear atau regresi logistik linear, pi sama dengan lambda beta 0 plus beta 1x1 hingga beta pxp, kita meng-inputkan persamaan regresi tadi di dalam fungsi logistik. Kalian bandingkan saja dari dua persamaan tersebut, bahwa transformasi dengan menggunakan CDF normal standar lebih rumit daripada transformasi dengan menggunakan fungsi logistik. Secara umum, transformasi fungsi logit dan fungsi probit ekwivalen nilainya. Ada beberapa keunggulan model logit dibandingkan model probit, yaitu yang pertama, kesederhanaan atau simplicity. Persamaan dari fungsi logistik relatif sederhana dibandingkan dengan fungsi normal yang relatif lebih kompleks. Yang kedua, interpretabilitas. Transformasi inversi dari logit, yaitu lambda inverse pi, dapat diinterpretasikan secara langsung. Sedangkan transformasi inverse dari pi inverse pi tidak dapat diinterpretasikan secara langsung. Out ratio Untuk model logit, perhatikan nilai out ratio berikut ini. Pi per 1 min pi sama dengan E, pangkat, beta 0 plus beta 1x1 hingga beta pxp. Apabila kita melakukan operasi len pada kedua ruas, maka diperoleh Li sama dengan len, pi per 1 min pi sama dengan suatu persamaan regresi, yaitu beta 0 plus beta 1x1 hingga beta pxp. Nah, dengan kata lain, len dari pi per 1 min pi itu sama dengan inverse dari transformasi fungsi logistik. Atau kita tuliskan lambda inverse dari pi. Disebut juga dengan logit dari pi, yaitu nilai log dari out ratio yang menyatakan perbandingan nilai peluang Y bernilai 1, atau kejadian sukses, dibandingkan dengan ketika dia bernilai 0. Uji kecocokan koefisien. Untuk uji kecocokan koefisien di dalam regresi logistik, kita dapat menggunakan uji wall. Dengan hipotesis 0, yaitu beta i sama dengan 0, artinya prediktor secara univariat tidak berpengaruh terhadap model, versus H1, beta i tidak sama dengan 0, artinya prediktor secara univariat berpengaruh signifikan terhadap respon. Dengan i dari 1 hingga P. P adalah banyaknya prediktor. Statistik uji yang digunakan adalah WI sama dengan BI per SE dari BI dikuadratkan. Sementara untuk evaluasi kesesuaian model, ada beberapa ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian model regresi logistik dengan data. Antara lain, yang satu adalah sudo R². Sudo R² merupakan nilai perkiraan atau pendekatan dari koefisien determinasi, karena dalam model regresi logistik tidak dapat dihitung nilai eksak dari koefisien determinasi. Rumusan dari sudo R² yang sering digunakan adalah sudo R² McFadden. Nilai sudo R² sama dengan 1 min log lag lihut dari fitted model atau model logit yang diamati dibagi dengan log lag lihut dari model logit yang hanya mengandung komponen konstanta. Yang kedua, kita dapat mengevaluasi model dengan menekan proporsi konkordansi. Proporsi konkordansi biasanya dalam persentase, menyatakan persentase secara deskriptif data yang dapat diklasifikasikan secara tepat ke setiap kategori respon oleh model regresi logistik yang terbentuk. Biasanya kita menyebutnya sebagai akurasi. Oke, kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam regresi logistik ada dua tipe model, yaitu model probit dan model logit. Model probit menggunakan transformasi dari CDF normal standar, sementara model logit menggunakan transformasi logistik. Nah, kita sering menggunakan model logit dibandingkan dengan model probit karena beberapa kemudahan. Yang pertama, kemudahan untuk melakukan transformasi. Yang kedua, kemudahan untuk melakukan invest dari transformasi. Dan yang ketiga, kemudahan untuk melakukan interpretasinya. Happy learning and see ya! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!